Intro Salam sejahtera berita terkini dipetik daripada agenda daily.com Dua portal padam ciapan berita palsu Dakwa Anwar dilantik Perdana Menteri Sementara Selepas membuat ciapan palsu mendakwa kononnya Datu Sri Anwar Ibrahim Dilantik sebagai Perdana Menteri Sementara Dua portal meminta maaf atas kesilapan dilakukan mereka Dua portal tersebut yang pro kepada Anwar dan satu lagi dimiliki oleh ahli majelis tertinggi UMNO Mengeluarkan ciapan dalam akaun Twitter mendakwa pengurusi Pakatan Harapan itu Sudah mendapat perkenaan yang di Pertuan Agung dilantik sebagai Perdana Menteri Sementara Portal The Vibs dan Free Malaysian Today Dalam ciapan kemudiannya mengeluarkan permohonan maaf atas kesilapan yang dilakukan Selepas tular tangkap layar ciapan tersebut dalam media sosial Untuk rekod pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Anwar Sebentar tadi dijemput ke Istana Negara oleh Agunga bagi membincangkan berhubung isu pembentukan kerajaan Dan perlantikan jawatan Perdana Menteri ke-10 Setakap ini masih tiada seberang kenyataan rasmi dikeluarkan daripada pihak Istana Negara Berhubung siapa yang bakal dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!